Audio Jungle Audio Jungle Gugus Kendali Mutu Instalasi Rawat Jalan mempersembahkan Raja Melodi meningkatkan pelaksanaan RSEP pada pelayanan rawat jalan dari 58% menjadi 80%. Pada tahun 2021, kunjungan rawat jalan berjumlah 1.679 orang dengan rata-rata kunjungan per hari 353 pasien. Sehingga pelayanan harus dilakukan dengan cepat dan efisien. Di instalasi rawat jalan, dokter melakukan pemeriksaan, menuliskan resep, kemudian akan dibawa pasien ke instalasi farmasi. Namun, terkadang terjadi insiden keselamatan pasien, yaitu kesalahan pemberian obat sebesar 46,7% pada triwulan 2 tahun 2022, serta waktu tunggu pasien juga lebih lama karena menunggu rekam medis sampai ke masing-masing klinik. Untuk itu, perlu suatu sistem perresepan dengan menggunakan perangkat lunak yang didesain untuk mempermudah dalam pelayanan perresepan obat, meliputi prescribing, transcribing, dispensing, dan tahap administration. Di sebagian klinik rawat jalan sudah menggunakan RSEP, namun masih ada beberapa klinik atau dokter yang belum melaksanakan RSEP. Maka, disusunlah jadwal kerja GKM Raja Ratu periode Mei-September 2022. Langkah pertama, menentukan pokok persoalan. A. Menentukan tema. Berikut ini adalah masalah-masalah yang ada di instalasi rawat jalan. Kemudian dilakukan penentuan masalah prioritas dengan metode Priority Risk Number atau PRN. Berdasarkan hasil perhitungan prioritas masalah terbesar, yaitu penggunaan RSEP pada pelayanan rawat jalan. Hal ini berdasarkan indikator mutu rawat jalan tahun 2022, bahwa penggunaan RSEP pada pelayanan rawat jalan belum memenuhi target lebih dari sama dengan 80 persen. Sehingga, dapat ditentukan tema GKM tahun 2022 adalah penggunaan RSEP pada pelayanan rawat jalan. B. Menentukan judul. Didapatkan data dokter-dokter dengan prosentase ERM masing-masing. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa rata-rata penggunaan RSEP pada pelayanan rawat jalan adalah 58 persen. Sehingga, dapat ditentukan judul GKM pada tahun 2022 adalah meningkatkan penggunaan RSEP pada pelayanan rawat jalan dari 58 persen menjadi 80 persen. Langkah kedua, Mencari Penyebab Dari diagram Fisbon sebelum dilakukan analisa penyebab, diketahui dari faktor lingkungan, terdapat meja dokter yang sempit, kurangnya pendampingan, faktor men, belum terbiasa dengan komputer, dan belum ada kemauan, faktor material, belum ada manual book, masih kurang fasilitas, dan dari metode, belum paperless, reseprasikan membutuhkan waktu lebih lama, dan sistem error. Dilakukan analisa penyebab masalah dengan metode nominal grup teknik, didapatkan hasil dengan skor di atas 37, yaitu belum adanya kemauan, dan belum tersedianya printer yang memadai. Langkah ketiga, Menentukan Penyebab Utama Dilakukan Cekseed Penyebab Utama dengan wawancara kepada seluruh perawat di instalasi rawa jalan sejumlah 28 perawat, dan stratifikasi penyebab masalah utama. Langkah empat, Membuat Rencana Pelaksanaan Penanggulangan Langkah 5, Menentukan Penyebab Utama Mengevaluasi Hasil Sesudah dilakukan perbaikan, terdapat kemauan atau kesadaran, menjadi 83% dari sebelumnya hanya 52,63%. Dokter yang melakukan RCEP meningkat dari 58% menjadi 81%. Langkah 6, Membuat Standar Baru Membuat Standar Proses yaitu SPO tentang RCEP dan Standar Hasil Teraksananya RCEP di instalasi rawa jalan. Dan Langkah Terakhir adalah Langkah 7, Memilih Persoalan Berikutnya. Sampai Jumpa Lagi di GKM Berikutnya.